Korlantas Mabes Polri melarang truk ekspedisi atau angkutan barang beroperasi mulai 30 Desember hingga tanggal 3 Januari. Ya, truk ekspedisi dinilai salah satu faktor penyebab kemacetan panjang saat libur panjang. Kepala Korlantas Polri, Irjen Fuji Hartanto menyebutkan banyaknya truk ekspedisi yang beroperasi dalam libur tahun baru ini menjadi penyebab kemacetan. Korlantas sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar sejak tanggal 30 Desember sampai 3 Januari truk ekspedisi dilarang melintas atau beroperasi. Terkecuali truk ekspedisi yang bermuatan BBM dan sembako. Ini untuk menghindari kemacetan panjang di sejumlah jalur lalu lintas terutama di jalur bebas hambatan. Kemacetan pada libur natal kali ini lebih parah daripada saat libur lebaran tahun lalu. Hal ini salah satunya karena masih dibolehkannya truk berbadan lebar beroperasi. Kita sudah membuat surat kepada Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Menteri Perhubungan sudah menyetujui nanti tanggal 30 hari Kamis minggu depan itu sampai dengan tanggal 3 hari Minggu pada saat arus mudik maupun arus balik tahun baru itu kendaraan-kendaraan angkutan barang, angkutan berat, kontainer, trailer itu sementara tidak operasional kecuali BBM dan sembako.